Intro Terima kasih Mas Eko Jadi, satu hal mungkin saya kembali menghadirkan bahwa Kenapa kami termasuk yang berani menyumpulkan ini sebuah kegagalan stimulus fiskal Karena sebenarnya tidak salah Percepatan alokasi atau belanja pemerintah Apalagi itu dilakukan triulan dua Mestinya lebih baik lagi sejak triulan pertama Jadi, kalau anggaran yang sifatnya stimulus itu sudah tersalurkan sejak awal Maka, ini kan efek dominonya terus berlanjut sampai di akhir tahun Nah, tetapi kan catatannya itu baru akan terjadi keberlanjutan Atau di dalam istilah ekonominya multiplayer efek itu Kalau stimulusnya mampu benar-benar mendorong sektor-sektor produktif Jadi, sederhananya riskasinya begini Kalau pemerintah memberikan bantuan rastra Berarti kan orang yang 15 juta menangga Itu pendapatannya Itu kan untuk beli beras sudah ter-cover oleh rastra Sehingga pendapatannya bisa beli barang-barang yang lain Termasuk ditambah lagi dapat Bansos Dapat PKH Dapat Pak Tegara Tune Dapat Kartu Indonesia Sejahtera dan sebagainya Artinya, dengan adanya stimulus Walaupun mengalui Bansos Mengalui pengeluaran-pengeluaran sifatnya cash transfer tadi Tetapi, kalau ini mampu untuk meningkatkan daya beli masyaratan Ini akan akan memacu yang namanya sektor produksi Nah, sehingga ketika sektor produksi ini terjadi peningkatan Maka, dengan sendirinya Sektor produksi ini akan menambah kesempatan kerja Nah, ketika orang mendapatkan lapangan kerja Berarti kan dia akan berpotensi meningkatkan pendapatan Nah, pendapatan itu yang terus bergulir Nanti untuk meningkatkan konsumsi Di periode berikutnya Ini juga akan kembali tadi siklusnya Nah, tetapi kenapa? Ini grafik yang disampaikan oleh Mas Eko Ini benar-benar itu yang menjadi the pattern making Jadi, stimulus fiskal kita memang selalu gagal Nah, cuma, di periode-periode sebelumnya Ini tidak terlalu nohok banget gitu Artinya nohok itu pertumbuhannya tidak secepat di 2018 Dan dampaknya itu tidak sekontraproduktif di 2018 Jadi, kalau kita lihat di trikulang 2 Nanti bisa di-trash ya Di 2017, di 2016 itu Apakah di sana investasi dan sektor industri-nya juga turun? Nah, semua beberapa tahun Saya lihat di 2017 Tidak terjadi Nah, ini yang terus terang Mengapa kita buru-buru menyampaikan press release ini Karena serius secara pertimbangan akademi dan Dari sisi ekonomi kita sangat-sangat khawatir Karena apa? Karena ketika, ya ketika kemewahan di trikulang 2 Jadi, kemewahan itu artinya momentum Momentum untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Ini kan banyak sekali tadi Baik dari sisi pemerintah Maupun dari sisi culture Masyarakat Indonesia yang selalu dengan sendirinya Ketika ada lebaran itu Dengan punya atau tidak punya duit Pasti expenditure-nya meningkat Bahkan kalau tidak punya duit Mau pulang kampung saja sampai hutang Nah, ini sebenarnya Itu yang disebut engine Itu yang disebut mesin penggerak ekonomi Nah, tetapi ini yang Selain lagi, gagal Gagal dimanfaatkan Menjadi pendorong Pertumbuhan ekonomi di trikulang 2 yang berkelanjutan Jadi, yang benar-benar kita garis bawahi adalah Keberlanjutannya Karena pertumbuhan ekonomi Itu kan yang diharapkan Itu bagaimana ini sustainable dan berkelanjutan Sehingga Sehingga Itu yang kita harapkan dapat menyelesaikan problem Problem ekonomi Yang dihadapi oleh masyarakat Jadi, ini teman-teman Jadi, mengapa kita memulainya dengan menampilkan Misalnya ketidak efektifan dari Stimulus wiskal Karena menurut saya ini yang harus jadi cakatan Dan cakatan penting untuk pemerintah Untuk segera mengantisipasi Jadi, fungsi kami dalam memberikan Atau menyampaikan Analisis terhadap Kinerja trikulang 2 Ini bukan Tidak ada kaitannya sama-sama dengan kepentingan Politik dan sebagainya Justru Kita ingin Agar kondisi ini Benar-benar diantisipasi Dan segera diantisipasi Dan segera diperbaiki Karena kalau tidak Kita tidak bisa membayangkan Apa yang akan menjadi engine Mesin pertumbuhan di trikulang 3 dan trikulang 4 Memang di trikulang 3 September Ini ada Asian Games Dan juga Oktober Ada EME Forum World Bank Forum Tetapi Asian Games Sekali lagi Ini kan coveritnya lebih terpusat Di Jakarta dan Palembang Nah, yang harus kita selesaikan Ini Indonesia Gitu kan Nah, kedua EME Forum Pun kita juga Belum bisa Memperkirakan Berapa Apa namanya Pengaruhnya Artinya kalau kita Mengilustrasikan Ini kan sebenarnya Yang di keluar 2 5,27 ini Ini Doping lho Ada doping lho Nah, kalau dopingnya Enggak ada Ini kan harus cari lagi Apalagi dopingnya Gitu Ini lebih ke situ Kami Jadi Tidak Setanya lagi Ini lebih untuk Bagaimana kita Pemerintah harus segera Mengantisipasi Jadi Ketika kami mengingatkan Ini Kita tidak ingin Menakut Namuti Justru Ya Ada tidak menakuti Itu Secara Tadi Naturalnya Saja Memang trikulang 2 Itu Nah Apalagi Ini Ada Tambahan Faktor lagi Gitu kan Bahwa Kita tidak Mempunyai Kemewahan lagi Di triwulan 3 dan triwulan 4 Nah Sehingga Ini tolong Teman-teman Kita sama-sama Ingatkan Karena ini Dampaknya Dampaknya Kalau Seperti Kekawatiran Kita tadi Nanti terjadi Artinya Persen pertumbuhan Di triwulan 3 dan 4 Kembali Anjro Yang rugi bukan para anti-politik Yang sekarang Lagi pada Ribut sendiri Gitu Tapi Masyarakat Jadi Ini kan Kemarin Dengan ada Walaupun terjadi Rilis penurunan Kemiskinan saja Ini kan sudah berkolomik Gitu kan Karena Yang terjadi Daya beli tetap turun Gitu Nah Apalagi Kalau ini Kalau ini Tidak segera Terantisipasi Karena Yang Yang Sangat Yang Sangat Sangat Membuat kita Pesimis Itu sebenarnya Sektor-sektor Produk itu Terutama yang Manufacturing Jadi Manufacturing Ini 3,9 Itu Rasanya Dalam 5 tahun Terakhir Itu yang terhendah Biasanya Masih di atas 4% Persembuhannya Di atas 4% Saja Selama 2017 Kita Tidak Mampu Lebih Dari 5,1 Apalagi Apalagi 3,9 Belum lagi Kita harus Juga Memasukkan Faktor Yang namanya Proxy war Proxy war Memang Tidak langsung Amerika Tidak mungkin Proxy war Dengan Indonesia Pasti Tetapi Kita Pasti Juga Kena Dampak Jadi Kalau Misalnya Cina Dan Amerika Melakukan Perang Daga Maka Pelantungnya Sudah Hampir Dipartikan Indonesia Makanya Penetrasi Barang-barang Impor Masuk Indonesia Luar Biasa Apalagi Cina Melakukan Devaluasi Jadi Kalau Cina Melakukan Devaluasi Walaupun Rupiah Dengan Dolar Terdepresiasi Tetapi Purgasing Power Quality Dari Barang-barang Cina Ini Masih Luar Jadi Artinya Masih 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 Masyarakat Indonesia Nah Ini Yang Jadi Cangkatan Kita Teman-teman Semua Jadi Kita Sebenarnya Yang Paling Merusakan Yang Ketiga Yang Kita Ketiga Ini Jadi Kekhawatiran Kita Terhadap Ancaman Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi Di Semester Dua Karena Indikasi-indikasi Dari Sektor Jadi Data-data Kalau Nanti Detailnya Ini Data Kami Apa Namanya Karena Respon Ini Gak Waktunya Mempet Ya Kemarin Kami Langsung Ambil Data-data Dari Bank Indonesia Mokong BPS Jadi Seperti From Manufacturing Index Indeks Manufaktur Dan Sebagainya Itu Semuanya Memang Turun Ekspektasi ITB Juga Turun ITK Juga Turun Jadi Sebenarnya Ini Ini Yang Harus Benar-benar Diperhatikan Karena Ini Bukan Kekhawatiran Yang Tanpa Dan Seperti Yang Tadi Resening Resening Yang Tidak Disampaikan Oleh Mas Meri Mas Andri Dan Mas Seko Saya Kira Begitu Terima kasih